Putri Delina beri kode rujuk Akankah Natalie Holzer kembali bersama Sule pada momen lebaran tahun ini? Baru-baru ini Putri Delina mengaku bahagia dengan kehadiran Natalie Holzer sebagai ibu sambungnya Saat masih menikah dengan Sule, Natalie Holzer menjadi ibu keempat bagi anak sambungnya Natalie Holzer mudah dekat dengan anak-anak Sule, hal itu membuat Putri Delina dan adik-adiknya merasa bahagia memiliki ibu baru Kini Natalie Holzer bercerai dari Sule, perceraian mereka pun sempat diwarnai konflik dengan anak-anak Sule Ternyata menyisakan banyak kenangan Salah satunya adalah perasaan bahagia yang dirasakan oleh keempat anak Sule Anak kedua Sule, Putri Delina membeberkan rasa bahagianya ketika memiliki ibu sambung seperti Natalie Holzer Peluang rujuk Sule dan Natalie Holzer terbuka Putri Delina pun beri kode ini Sebutan bunda sempat disematkan oleh Putri Delina dan ketiga anak Sule yang lain Ketika rumah tangga orang tuanya masih utuh Hal ini diungkapkan Putri Delina saat podcast bareng Asanti beberapa waktu lalu Happy banget karena Putri disini posisinya ngertiin sosok ayah juga ya Kita sebagai anak juga ngeliat itu Makanya setelah datangnya bunda Natalie Holzer, iya seneng banget beber Putri Delina Kehadiran Natalie Holzer jadi ibu sambung 4 anak Sule tak membuat Putri Delina khawatir dengan kesepian Yang sempat menerpa dirinya dan ketiga saudaranya Makanya setelah datang bunda Natalie Holzer, seneng banget kayaknya Verde itu ngerasa punya sosok ibu Terus Putri gak khawatir akan kesepiannya mereka, ujar Putri Delina Sementara itu di hari kemenangan ini Natalie Holzer merayakan lebaran tahun ini hanya berdua saja dengan sang anak Azam Sebagai mana diketahui Natalie Holzer mengaku jika lebaran tahun ini merupakan yang pertama kali dalam hidupnya Dengan status janda anak satu Tak hanya itu, Natalie Holzer lebaran tahun lalu masih berumah tangga dengan komedian Sule Suteisna Natalie Holzer resmi bercerai pada 10 Agustus 2022 Setelah sempat berselisih tegang dengan anak-anak Sule Kini hubungan Natalie Holzer dan anak-anak Sule sudah mulai membaik Meski sempat saling ngesindir di media sosial Natalie Holzer akhirnya mengajak buah hatinya Azam bertemu Sule Terlihat di unggahan terbarunya di Instagram Natalie Holzer Mengunggah momen Azam yang begitu bahagia bermain dengan sang ayah Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih.